Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua dimanapun yang berada dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel tutorial Nah untuk tutorial kali ini teman-teman Aneh mau ngebagi tutorial itu cara mengaktifkan driver gaming di hape infinic Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya Bagi kamu yang murah berhubung di channel tutorial Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan Dan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial Dan ini dia cara mengaktifkan driver gaming di hape infinic Baik sahabat untuk cara mengaktifkan driver gaming di hape infinic Langkah yang pertama kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu yaitu mode pengembang ya teman-teman ya Kamu bisa mengaktifkan di pengaturan ponsel hape infinic ya teman-teman Kemudian jika sudah kamu aktifkan mode pengembang tersebut Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke pengaturan ponsel ya teman-teman ya Untuk mengaktifkan driver gamingnya teman-teman Kita masuk ke pengaturan ponsel Kemudian kita scroll ke bawah yang paling bawah disini ada menu sistem ya teman-teman ya Kita pilih menu sistem ya teman-teman Kemudian disini kita pilih opsi pengembang teman-teman Kita masuk ke opsi pengembang Kemudian kita scroll ke bawah ya teman-teman Kemudian kita cari menu preferensi driver game teman-teman Ini adalah driver gaming ya teman-teman ya Kita pilih preferensi driver game Nah teman-teman jika sudah nampil menu seperti ini Kemudian kita cari saja gamenya teman-teman ya Game yang mau diaktifkan driver gamenya teman-teman Sebagai contoh disini ada game free fire ya teman-teman ya Disini saya mau mengaktifkan itu driver gamenya Kita klik free firenya Kemudian disini ada standar bawaan, driver game, driver rally list, driver grafis system Kemudian kita pilih saja driver game teman-teman ya Dan kita cari lagi gamenya jika ada yang lain ya teman-teman ya Disini ada game mobile legend Kemudian kita pilih mobile legendnya Kemudian disini kita pilih driver gamenya teman-teman Untuk mengaktifkan driver gaming di hp infinicenya teman-teman ya Nah teman-teman driver gamenya sudah saya terapkan di beberapa game di hp infinicenya teman-teman Baik sahabat perlu saya ingatkan kembali ya teman-teman ya Untuk mengaktifkan driver game ini kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu Yaitu opsi pengembang di hp infinicenya teman-teman Jika sudah aktif opsi pengembangnya maka preferensi driver game ini secara otomatis akan muncul loh teman-teman Namun jika kamu belum mengaktifkan opsi pengembangnya Kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu opsi pengembangnya teman-teman ya Untuk mengaktifkan driver gaming di hp infinicenya Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial Dengan cara menekan tombol subscribe ya teman-teman Dan share-share juga video ini ke teman-teman kamu Agar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton